Dua kerangka manusia yang ditemukan berbalut dalam satu mukena di dusun merandai Aceh Timur mulai menunjukkan titik terang. Kerangka manusia tersebut ditemukan warga saat membersihkan tambang. Diduga kerangka manusia tersebut merupakan sosok ayah dan anak yang hilang saat konflik dahulu gala. Dilansir oleh serambinyus.com, Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro melalui Kapolsek Julau, AKP Basri Aswara menuturkan titik terang identitas kedua tersangka mulai tampak saat tim terkait melakukan identifikasi. Petugas medis bersama petugas Koramil dan tim Inavis Polres Aceh Timur melakukan identifikasi terhadap kerangka tersebut di Menasa, desa setempat pada Selasa 26 Januari malam. Kemudian datang M. Nasir warga Gampong Naleng ke Jambatan Julau menjumpai tim. M. Nasir mengaku kepada petugas Inavis bahwa sekitar bulan November tahun 2003 lalu, ayahnya bernama M. Yunus dan adiknya Budasir dinyatakan hilang. Dari barang bukti yang ditemukan di lokasi M. Nasir berkeyakinan, barang-barang tersebut milik ayah dan adiknya yang dinyatakan hilang masa konflik tahun 2003 silap saat berpergian ke sekolah. Ada pun barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yakni diantaranya baju, kemeja, celana kain, jam tangan merek tajima, dan sepasang kaos kaki. Sebelumnya diberitakan dua warga bernama Doli Syah dan Syarullah menemukan kerengke manusia di Balut Kain Mukena saat merehat tambak milik El Mawati di Dusun Merandai, Kejamatan Julauk, Aceh Timur pada selasa 26 Januari 2021 malam. Temuan itu lalu dilaporkan Doli Syah kepada Afrizal selaku Sekdes Uleblang, lalu Afrizal melaporkan kepada Bribka Salamudin selaku Babinkam Tipmas Polsek Julauk, dan diteruskan Kapolsek Julauk AKP Masri Aswara. Setelah itu, Kapolsek Julauk beserta personelnya turun ke lokasi dan langsung mewasang garis polisi atau polis lain di TKP. Tugas pedis dari Puskesmas Julauk bersama personel Koramel Julauk dan personel Satres Krimpolres Aceh Timur tiba di lokasi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan langsung mencari dan mengumpulkan kerengke manusia itu dibantu oleh masyarakat sekitar. Setelah dikumpulkan semua, kerengke manusia tersebut lantas dibawa ke Menasa, Kampung Uleblang, guna dibersihkan. Setelah disusun, kerengke tersebut diketahui terdiri dari dua manusia, satu orang dewasa dan satu orang diperkirakan masih anak-anak. Selesai dibersihkan dan dikavani serta disawatkan, kedua kerengke manusia tersebut dimakamkan di TPU desa setempat. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.co Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!